Masih terkait ISIS di Indonesia, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM menyatakan pemerintah sedang menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang akan mengatur tentang permasalahan ISIS. Menko Polhukam menegaskan ISIS termasuk organisasi yang akan dilarang di Indonesia, karenanya pemerintah sedang mempersiapkan payung hukum untuk menindak ISIS dengan menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang ISIS. Menko Polhukam di Istana Merdeka Kamis kemarin, selama ini ISIS belum masuk sebagai organisasi terlarang di Indonesia karena tidak tercantum di dalam undang-undang tentang terorisme di Indonesia, sehingga pemerintah sulit untuk menindak jika ada warganya yang masuk ke dalam ISIS. Kita dengarkan laporan ketua sementara. Kita rumuskan dalam bentuk hukum yang nanti disatukan dalam bentuk perpu sementara. Karena kalau melalui undang-undang mungkin enggak lama, darut terdekat mungkin perpu yang kan. Dengan me-craf beberapa undang-undang yang menyangkut itu, kita masukkan dalam perpu. Sedang disusun, nanti kalau sudah tersusun akan kita...